Hai guys, kembali lagi di channel FIROJECK. Nah, kali ini kita bakal membahas hal-hal yang lagi dibutuhin mungkin ya, iya lagi dibutuhin. Nah, jadi ini gue beli di Shopee, dan ini udah pemakaian sekitar berapa bulan ya, 3, 2, ya mungkin lebih atau sekitarnya gitu kan. Hmm, jadi gue bakal testi aja, dan sekalian gue jelasin cara pakainya. Nah, jadi yang kita dapetin ini kotaknya, kotaknya Bardi, tapi kalau gue beli di Shopee, tapi nggak di akun resminya. Jadi nanti gue bakal ngasih link ke kalian di bawah deskripsi kali ya. Nah, kalian bisa cek aja di situ linknya, dan ini gue cariin yang paling murah sih, karena kalau dari websitenya Bardi sendiri, itu ya lumayan harganya guys, lumayan ya berpengaruh sih buat youtuber kecil seperti gue. Berpengaruh banget kan lumayan ya, bedanya Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, lumayan banget. Nah, ya ini kotaknya, kenapa agak sedikit buruk-buruk-buruk dikit. Ya gitu lah guys, tau lah ya, lelaki gitu, biasa dibuang-buang lempar-lempar anjay lempar. Ya, tapi tetep kok, tetep resmi. Kalian bisa ngajuin ke garansinya juga, sama ya sellernya itu. Kalian bisa ngajuin. Kemarin gue coba ngajuin sih di seller, kayaknya ada deh chatnya, tapi ya ada kok. Gue pernah ngechat, itu boleh-boleh aja. Kemarin itu sempet jatoh guys, ya rusak sih. Tapi pas gue tanya sellernya bisa garansi, terus dia ngajarin gue caranya ya, akhirnya is worth it sih, oke. Nah, sellernya menurut gue oke, ramah. Jadi kalian kalau mau beli, lewat link di bawah saja. Nah, yang apa-hal apa aja yang kalian dapetin dari Bardi ini. Nah, jadi kalian bisa dapetin ini, satu. Ini buat charger-charger ya, charger-charger. Terus kalian bisa dapetin lagi CCTV-nya sama kabel-kabelnya. Tapi kabelnya nggak sependek ini kok. Ini kabel gua kali ya. Ya, kabel gua lah. Karena gua nggak butuh panjang-panjang kalau gua buat ada di meja ya. Jadi, fungsi CCTV ini kegunaannya buat apa? Eh, biar kalau ada yang masuk kamar gua, atau orang-orang yang mencurigakan, atau adek gua, gua bisa tangkep nih barang apa yang diambil. Aduh. Terus kalian bisa dapetin ini. Ini sejenis kayak buat buka SIM card HP kalian lah ya. Cuma ini bukan. Ini buat ngerestart. Ngerestartnya di mana? Nah, di bagian bawah sini ya. Nah, kalian lihat bolongan, kalian tusuk aja di situ. Ya, otomatis ngerestart. Terus kalian bisa dapet buku panduan Bardi ya. Nah, ini dia. Ya, kalau buku panduannya mungkin nggak perlu lah ya. Gua tau kok, gua juga kalau nonton review-review gitu kan. Banyak-banyak review-review kayak gitu. Review-review. Paling males kalau dia baca buku panduan. Yang kita nonton YouTube ini buat belajar guys. Bukan buat membaca buku panduan ya. Ya, jadi terus buat masukin SIM card, kalian bisa lihat di bawah ini gua pakai SIM card yang 64GB kelas 10. Usahain yang dilihat itu kelas. Mau berapa gigapun yang dilihat itu kelas. Karena kelas memori itu, kan kalau kalian tahu ada 1, 2, 9, 6, 10. Paling tinggi 10 sih. Semakin tinggi itu semakin bagus. Karena pen-transperan file itu makin cepat gitu. Hmm, oke jadi gua bakal nyobain. Gua udah nyiapin. Ya mati. Cok, cok, cok. So, temen-temen. Jadi karena tadi ada sedikit masalah. Ya, lampunya mati. Mohon maaf. Terganggu. Ya, karena kesenggol sama kabel ini. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat. Gua bakal ngasih kalian tips yaitu gimana cara penggunaan ini kalau buat kalian pengguna baru kalian bisa ngikutin tutorial ini ya untuk pengguna baru ya tapi kalau untuk menambah ilmu juga ya silahkan tonton nah jadi kalian bisa download aplikasinya di Bardi nah kalian klik aja di iOS ataupun Android karena dia disini mendukung Android dan iOS nah tapi disayangkan disini adalah dia tidak mendukung untuk Windows kita dia bisa mantau dia di laptop kalau lewat HP dia bisa iOS ya iPhone berarti bisa lah ya ya itu yang disayangkan dari Bardi nih ya semoga the next dia udah pakai depannya itu semoga aja ngebantu update lagi lah untuk ke TV atau untuk ke ya laptop tadi oke jadi gue sama-sama hal yang pertama kalian dapatkan dari Bardi ini sendiri ini disini masih kosong guys ini ini banyak banget kosong putih plong hal yang pertama kalian colokkan colokin dulu cepet terus kalian bisa lihat disini ada berwarna merah bagian itu terus tunggu sampai merah itu kedip-kedip Oh ya sebelum itu ketikan merah itu mau kedip-kedip caranya gimana kalian harus punya sebuah namanya WiFi ataupun hotspot HP yang untuk untuk mengkonekkan dia karena disini kita fungsinya Bardi sendiri itu mengkonekkan eh ini kalau nggak ngomong lagi muter 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 jadi si Bardi ini sendiri dia membutuhkan koneksi internet guys karena ya itu karena kita bisa mantau dia lewat HP dan gue pernah eh sebelum itu kan sebelum sebelum masuk ke tipsnya gue pernah pakai aplikasi Bardi lokasi gue jauh nih itu tetap aja kalian bisa mantau karena dari HP kalian ada internet disini punya internet ya udah kalau kalian ke Jawa kalian ada di Jakarta juga ya bisa mantau cuma tapi kalau kalian mantau ya ya itulah lebih aman lah ya Oke jadi hal yang pertama kalian konekin itu klik tanda plus disini bisa terus kalian cari security sesuaiin aja karena ini pengaman ya pengaman lah ya Nah kalian lihat aja kameranya IP kamera indoor PTZ kalian klik terus disini ada panduan ya perlu gua baca nggak sih ya udahlah jadi ini fangsutnya kalian colokin ya terus ini kalau yang bagian ada colokan besi tadi dia kayak buat ngerestart sih guys lebih ke ngerestart gue nggak tahu tapi sampingnya ini apa nih Nah terus disini bulet kedip-kedip ini biasanya bukan kedip-kedip hijau hal yang terjadi disini kedip-kedip warna merah terus kalian centeng aja ya kalian sudah paham nah ini adalah WiFi gua teman-teman ini WiFi gua teman-teman nah hardly terus mau itu hotspot kalian apa otomatis ya kebaca kok disini guys tapi permasalahannya disini kuat nggak kalian hotspot HP itu buat 24 jam karena ya sayang banget dan serah lah kalian itu tipsnya ya terus udah dapet kayak barcode ini barcode nih kalian scan aja disini sampai dia tuh ada bisa 15 meter kalau misalnya kedeketan nih ya kalian jauhin toh ketika jauhin ya deketin dikit tapi jangan terlalu deket karena dia nggak bakal ngebaca sih nah pasti nanti disini ada bunyi recruiting gitu kan karena berhubung gue sudah connect jadi kayaknya nggak perlu ya Nah disini dia bakal otomatis nyambung sih karena dia disini udah hijau biasanya ini cuma mengkonekkan lagi aja bener-bener dah oke sekarang cara kita bisa mantau kita bisa ngeklik aja Bardi karena gua pakai yang atas buat indoor nah ini dia posisinya ya dan disini ada 12345678 ya 8 fungsi oke jadi disini kalian bisa screenshot misalnya ada ada sesuatu orang mencurigakan masuk ke kamar kalian ataupun siapa saudara kalian mengambil sesuatu kalian lagi pas lagi mantau screenshot aja gitu jadi screenshot dan disini ada speaker nih misalnya kalian ada di Jakarta terus ada yang masuk ke kamar kalian terus tanpa izin kalian pas lagi mantau terus ada yang masuk nih ya kalian klik aja speaker terus ngomong eh ngapain kamu masuk eh ngapain kamu masuk oh ya hehehe entar pastiin ini berwarna hijau eh bijau lagi warna biru oke kenapa suara tadi terjadi putus-putus ini tergantung sinyal guys semakin wifi kalian bagus sinyal kalian semakin bagus juga buat mengeluarkan suara cuma kalau disini kalau video kayaknya nggak ada kendala sih karena sinyal gue udah deket udah deket guys oh ya di sini ada fungsi lagi SD card yang bagian SD ada tulisannya SD ini bisa jadi HD penampilannya ya kualitasnya lebih HD lah ya tau lah ya lebih bagus lagi lebih jernih kalau disini ada suara di silang kalian klik aja maka gua bisa denger suara gua lagi ngobrol nih misalnya lo taruh nih wifi lo di tetangga tapi jangan sampai lah ya lo mau nguping bincaran ya bisa aja terus lo dengerin ini ngomongnya sepatu dia lagi ghibahin lu kan tapi janganlah ya orang juga bakal sadar karena ini gede banget loh ya tapi pintar-pintar kalian Waduh gua mau ngajarin terus disini ada fungsi namanya record guys jadi record ya record kalian tahu kan ya ini gue lagi nge-record ya ya lagi ngerekam jadi ada hal-hal ya hal-hal penting itu boleh di record terus ada video playback playback ini kayak video yang misalnya nih kalian udah hidupin aja biarin hidupin terus kalian bakal ngeliat hal rekaman kalian selanjutnya tetap pas ini mati ya tapi tetap kedata kok guys jadi jangan takut misalnya ada maling terus ngambil mati terus enggak ada rekamannya total enggak karena disini berhubung ke internet jadi ya tetap kebaca capek juga ya jelasin kayak gini call strong kita klik aja kayaknya call strong ini ya ini yang berlangganan sekarang kalian harus berlangganan sama bardinya sendiri ya baratnya kayak Google Drive nah seperti itu cuma ya kalau iPhone ada iCloud kalau nggak salah ya seperti itulah ya girets nah ini hal yang gua suka disini adalah ini gua bisa memainkan pergerakan guys nah terus agak ke atas ataupun kebawah oke enak banget ya gue suka ini oke jadi ada alarm alarm ini ada ada alarm pendeksi gerak pelaca gerak deteksi suara oke gua jelasin alarm pendeksi gerak adalah ketika kalian aktifin disini nah dia bakal ya kalau kalian nanti disitu bisa kalian kasih aja kasih ruangan nah yaudahlah gua aktifin disini ada tinggi lebih rendah dia sensitif area aktif nah disini tuh areanya mau dimana kalau area ya di nanti disini rekaman itu kalian bisa milih kotak seperti ini nih nah misalnya nih gua gua disini nih tarik atur bingkai merah kepada area dimana aktivitas Oke gue menarik dia kok bisa ditarik intinya ini bisa ditarik sih seharusnya nah kayak gini ya guys ini bisa ditarik kayak gini nah misalnya gua mau naruh ini disini nih area geraknya nah kecilin aja ketika ada orang yang masuk ke area ini dia bakal munculin nontif ke HP kalian gitu terus ada human body kalau human body ini dia bakal ngerespon nontif kalau ada badan seseorang jadi kalau ada gerak-gerik seseorang masuk ke area yang kita buat tadi dia bakal munculin alarm alarm bukan alarm dari sini yang bisa coba kalau dari sini kan asik ya cuma di ini nontif kalian HP terus disini ada pelacak gerak ya ini dia bakal ngelacak gerak seorang guys kalau dia bakal ngerespon dia bakal muter itu kalian lihat di kamera aja dengan gua nih nah itu seperti itu karena gue nggak butuh itu ini semua gue cuma butuh hasil rekaman jadi nggak gua ini ya aktifin terus disini ada namanya deteksi suara kalian bisa sensitive level deteksi suaranya tinggi atau rendah tinggi ya oke lah seperti itulah ya sensitive suara fungsi sensitive suara ya ini hal-hal yang gue lagi ngomong terus suara gua besar dia bakal masuk ke nontif Bardi seperti tadi gitu terus ada jadual kalau kalian mau ngasih jadual kapan ini diaktifin kapan ini di nonaktifin itu bisa ya nah seperti itu tapi semoga next Bardi gua pengen banget kalau dari kamera ini bisa ngeaktifin alarm jadi alarm ini cuma masuk di nontif HP kita aja guys kayak tadi ini foto-foto foto yang gua foto ya guys eh muka gua emang jelek ya tidak memang maaf sih nah ini ini gua ya gitu loh guys culek huh oke ini gua masang jadual ya kalau ketika kalian masang jadual kayak tadi nontifnya muncul dimana ya di sini ya pusat pesan dan nontif ini hal yang gue tadi nih detek human ini ada pergerakan dia bakal memotret ini bukan yang tadi ya ini ya mode detek ini mode body detek ketika ada badan mungkin memasukin ruangan yang gua kotakin tadi dia bakal ngedetek dan langsung nge-screenshot terus ngirim ke kalian nah itu jadi alarm itu cuma moto orang yang ada di area yang kalian kasih balik kotak tadi terus dikirimin ke nontif HP kalian HP juga ya semoga ini bermanfaat sih sama kalian gue udah coba ngebacok nih banyak banget capek 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 tapi nggak apa-apa buat kalian jadi fungsi dari nanti kamera ini bisa terserah kalian gua mau ngebacokin dulu fungsi ini terserah kalian mau kalian gunain buat apa mau kalian buat di ruangan mau buat di mana pun outdoor indoor itu oke banget tapi gua saranin jangan terkena hujan kalau terkena hujan kamera ini sayang banget karena dia nggak ada pelindung buat anti air ya kecuali ada satu lagi bardi yang emang anti air itu udah gua pasang sih nanti kalau kalian next minta rame banyak gua bakal bahas nge-nampilin lagi bardi buat di outdoor outdoor itu dua ruangan ya ini kan indoor di dalam karena nggak ada pengaman hujan ini ya itulah udah seperti itu gitu kan sih udah nggak ada lagi ya tapi ya kalau jika kalian ada yang ditanyakan ataupun sesuatu hal yang sangat dibutuhkan ya bisa chat gua via DM itu kalau emang bener-bener kalian tergesa-gesa penting gua bakal ngelesen secepatnya karena kalau di YouTube gua bakal ngebales Insyaallah karena banyak banget sih chat ya nggak banyak juga sih cuma nggak kebaca dengan nontif dari YouTube ini sayangkan itu eh bardi worth it apa enggak worth it banget harganya pun juga ya pas di kantong nggak sampai sejuta kalau nggak salah oke ya buat kepentingan kalian ya misalnya buat di ruang tamu terus ada yang siapa sih kalian penasaran orangnya siapa aja kalian bisa mantau di sini ataupun kalian pengen mendengar percakapan orang lewat kamera itu bisa kan tadi udah tahu tipsnya udah ada udah banyak banget tipsnya dan kalau kalian mau ngasih saran buat temen-temen yang nonton juga kalian bisa tulis di kolom komentar dan gua bakal like-like ke kalian ketika itu ngasih sarannya sarannya sangat membantu teman-teman ya kita berbagi aja ilmu dengan harga yang murah gua bisa dapetin gua saranin jangan beli terlalu di website resminya bardi ya boleh aja ketika kalian emang uduitnya udah cukup emang garansinya pasti tapi kalau ada yang yang murah garansi pasti buat apa toh seperti itu ya ya gitulah buat penampilannya juga sangat elegan warna putih dan ya bardi ini ciri khas warna putih ya padahal yang gua suka warna hitam sih tapi yuk ya ini produk brand Indonesia jadi ya maki banget lah udah ada lagi yang mau sampaian ya guys ketika gua ada salah salah kata gua minta maaf dan membuat koreksian kalian silahkan guys dan thank you videonya cukup nonton aja dan sampai jumpa dan the next video bye bye oh ya jangan lupa klik tombol subscribe semoga sukses-sukses guys sub indo by broth3rmax